Intro Penemuan mayat bayi perempuan di dalam sebuah tas dan diletakkan di bawah rak piring membuat warga Jalan Lawu 6, Kelurahan Keramat, Kejamatan Nganjuk Kota, Gekir Diduga bayi dilahirkan saat ibu bayi sedang berada di kamar mandi sementara ayah bayi mengaku tidak mengetahui kalau saat itu istrinya sedang hamil Terlihat sejumlah warga melayat dan polisi yang datang ke TKP langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti Menurut Muhammad Yani, 35 tahun ayah bayi bahwa selama ini ia tak mengetahui jika endang sulah stri istrinya sedang hamil Bahkan istrinya tak pernah bilang padanya jika hamil Menurutnya, istrinya pada hari Senin 28 Juni pukul 11 malam mengeluh sakit perut dan masuk ke kamar mandi Keesokan harinya, selasa 29 Juni pukul 5 sore, endang ditemukan meninggal dunia Karena tak curiga, maka endang dianggap meninggal karena sakit biasa Namun pada Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pukul 7 pagi Muhammad Yani mengetahui ada mayat bayi yang dimasukkan ke dalam tas plastik di rumahnya Hingga akhirnya ia melapor ke polisi Jangan malam itu dia merasakan perutnya sakit Terus merasakan perutnya sakit, ingin BHB Saya antar, terus saya bawa ke kamar mandi Terus dia minta pesaninya untuk dinyalakan Saya tunggu di sini, di sini ada apa sih? Saya tak nanti ini juga di Eh mas, ya sekitar 10 menit Putra saya yang namanya Yusuf, itu nangis Terus dia bilang, Yusuf tinggalkan apa, aku tinggalkan apa, aku tinggalkan apa Terus saya ingin berpengkapan Terus saya kembali lagi ke kamar Terus saya kasih susu Terus pikir saya, kok lama banget di kamar mandi Terus saya kembali lagi Dek, masih berpengkapan, tidak ada yang lain Orang sampai tinggal, aku senap Terus saya tinggal, saya ketiduran Saya ketiduran, saya bangun tidur Karena kemungkinan 2 jaman Saya bangun tidur, saya membuat susu lagi Citri saya sudah di kamar Itu malam ya mas? Malam Sekitar jam berapa mas? Itu sekitar kalau ke sini jam 11 Saya ketiduran ya setengah 2 Nah jam tangan dia Waktu hamil itu apa tidak diketahui? Tidak diketahui Kalau istrinya hamil gitu Iya, dia tidak bilang Tidak cerita juga ya? Tidak cerita Ibu saya juga tidak tahu kalau dia itu hamil Kok bisa tahu istrinya melahirkan dari mana? Itu tadi pagi saya bersih-bersih Saya bersih-bersih ke belakang pipet Saya lihat Menemukan tas Menemukan, iya Menemukan di dalam tas Ini apa? Kalau kira saya itu kotoran Saya buka ternyata jenisah Iya, iya Ini laporan, iya Iya, terus saya Saya manggil orang tua saya Terus saya minta sama warga untuk menyaksikan Karena saya juga tidak Tidak bisa nahan Tidak bisa nahan Lanjut, saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan atas meninggalnya bayi di dalam tas Sebab dari hasil olah TKP sementara ada luka lebam di lahir bayi Namun pihak polisi belum bisa memastikan penyebab luka lebam tersebut Rabu tanggal 30 Juni 2021 Kita pukul 07.00 di Kelurahan Keramat, Ganglau Sudah ditemukan bayi meninggal dunia Pernologi kejadian bahwa Bayi tersebut ditaruh di bawah rak piring Diretakan di tas Kemudian yang menemukan saat itu adalah Ayah dari bayi tersebut Ibu kandung bayi Kemari sore Maghrib meninggal dunia Jadi karena ini masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian Maka pelanjut tersebut Kita lakukan otopsi di bayi negara kediri Dukai sementara Dukai sementara masih dalam penyelidikan Nanti perkembaraan berlanjir kita sambil Ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh bayi Ya, ini kita masih yang bisa menentukan nanti Jadi biar dokter Namun kita ada indikasi ke sana Apa, saat dibuka secara fisik ada luka? Betul Di sisi mana anda? Di leher dan tebal Lekas apa itu? Ya ini kita belum bisa menentukan nanti Tim medis yang akan Namunnya luka itu luka? Luka sekukulan atau luka berdarah Benda kajam atau cekikan? Nah, ini kita belum bisa mengatakan kepastiannya Sebelum ada dari pemerintahan medis Luka nya berapa lebar? Berapa panjang? Ada lubang hitam di leher Oh, lubang hitam? Lepang Dan kalau pengakuan koreban-koreban Bayi itu lahir di mana? Nah, ini yang masih dalam penyelidikan Karena dari pihak keluarga maupun suami Bahwa tidak mengetahui bahwa Kalau istrinya itu ngamil Tiba-tiba Diketemukan bayi Setelah Istrinya meninggal kemarin Diketemukan bayi di belakang itu Kalau pengakuan Suami korban Katanya lahir di Kawar mandi atau benar? Nah, ini Kita masih melakukan Pemerintahan Guna penyelidikan lebih lanjut Polisi mengevakuasi mayat bayi Ke rumah sakit Bayangkara Kediri Guna kepentingan otopsi Dari Nganjuk Siti Nurholifah melaporkan Dari Nganjuk